Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Keretukang Pada video kali ini kita akan berbagi cara membuat kenopi teras rumah Dari bajaringan menyatu dengan cordak teras Dan inilah lokasi yang akan kita pasang kenopinya Lanjut kita akan mulai saja memotong Kita potong ukuran 3,7 m Nanti kita gabungkan dengan ukuran 6 m Jadi jumlah keseluruhan 9,7 m Kita potong menggunakan gunting bajaringan saja Terus untuk sambungannya kita potong 1 m Dan langsung kita sambung Ukuran 6 m dengan Yang ukuran 3,7 m Dengan sambungan 1 m Jadi jumlah keseluruhan 9,7 m Ini kita buat 2 pasang Kita sabung juga untuk kegian yang lainnya Kurangnya sama presis 9,7 m Terima kasih telah menonton! 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 untuk menempelkan ukuran 37 cm kemudian kita gabungkan dengan tiap inilah hasil kemotongan kita terdiri dari ukuran 14 cm untuk bagian ujung dan ukuran 37 berjumlah 11 batang untuk palang kemudian untuk ukuran 14 cm kita tempelkan di bagian ujung remona ukuran 9,7 m ada 4 buah kita gabungkan di palangnya kemudian kita baut menggunakan baut bajaringan terima kasih telah menonton! lanjut kita akan pasang kalangnya kurang 37 cm kita lihat kita lihat untuk sisi yang paling kecil ini menghadap keluar kita baut satu dulu di bagian bawah kemudian kita siku supaya presisi setelah pas baru kita baut lagi sehingga sehingga berjumlah 3 buah baut bajaringan untuk setiap pertemuan kemudian kita ukur untuk jarak renggangnya 30 cm kemudian kita baut lagi dengan menggunakan baut bajaringan selebihnya untuk meletakkan kuda kuda kemudian kita ukur juga untuk di bagian tengah supaya tidak berubah untuk ukurannya kita baut saja dulu satu dengan ukuran 30 cm lalu kita pindah ke bagian ujung ini langsung kita bor ukurannya sama 30 cm dan lanjut kita akan memasang palangnya secara berurutan dengan ukuran 97 cm jadi dapatnya 9,7 cm kita bagi 10 jadi jaraknya 97 cm untuk silangannya kita ukur 92 cm lanjut kita pasang untuk palang selanjutnya kita buat dulu satu kemudian kita siku setelah pas baru kita baut di bagian atas dan di bagian bawah selamat menikmati 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 untuk pemasangan palang juga sudah selesai kita akan memasang juga untuk silangannya dengan ukuran 92 cm kita kasih baut satu dulu kemudian kita pindah ke sebelahnya setelah pas baru kita pasang sehingga berjumlah setiap pertemuan ada 3 buah baut baca ringan baca ringan selamat menikmati 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 untuk pemasangan silang juga sudah selesai untuk sementara hasilnya seperti ini dan lanjut kita akan memasang tiangnya kita gabungkan di ukuran 37 cm di bagian pinggir kita palu supaya rapat kemudian kita baut menggunakan baut bajaringan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan kemudian kita putar balik kita pasang dulu ukuran 37 cm kita posisikan saja ini sejajar dengan piang yang sudah terpasang setelah ukurannya pas baru kita tambahkan baut bajaringan lainnya sehingga berjumlah 3 buah baut kemudian kita gabungkan dengan tiang yang sudah kita persiapkan kita gabungkan di ukuran 37 cm lalu kita baut dengan menggunakan baut bajaringan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan saya terlalu banyak menerjemlah sebagai situasi kiri maupun di sisi kanan ini seharga, satu tempat berjumlah kiri maupun di sisi kanan supaya lebih kuat dan tampak lebih manis kita tambahkan reng diantara kedua tiang kemudian kita baut menggunakan baut bajaringan begitu juga untuk sisi yang sebelahnya ini kita tambahkan reng untuk jarak baut bajaringannya teman-teman sesuaikan saja dengan tiang yang akan teman-teman buat selamat menikmati oke teman-teman inilah hasilnya proyek kita kali ini membuat kanopi teras rumah yang digabungkan dengan cerdak ini merupakan episode pertama nanti kita sambung di episode kedua demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh